Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Bila Serigala berjanji hendak selamatkan ayam Rakyat terutamanya masyarakat Melayu Islam bukan setakat bosan malah menyampah bila dengar Dr. Mahathir meratip mahu tolong bangsa Melayu. Isyarat yang masyarakat Melayu berikan kepada Dr. Mahathir pada PR15 sangat jelas. Bukan sahaja beliau malah semua calon yang bernaung di bawah GDA, kehilangan dewi deposit sudah cukup, menggambarkan masyarakat Melayu sudah menolak beliau secara total. Dua kali menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan ditambah lagi 22 bulan, berapa ramai orang Melayu yang Dr. Mahathir bantu. Carta manusia terkaya di Malaysia boleh menjelaskan segala-galanya. Dari 15 manusia terkaya di Malaysia wakili orang Melayu cuma seorang. Itu pun berada di tangga yang ke-15. Tapi ini tidak termasuk anak-anak beliau sendiri. Paling menarik apabila Dr. Mahathir membayangkan sanggup bekerjasama dengan Muhyiddin, ketua klaster mahkamah 2.0. Tidak lama dahulu, Dr. Mahathir sendiri yang mengatakan adalah mustahil untuk beliau bekerjasama dengan Muhyiddin. Beliau mendakwa ketika beliau sedang cuba membantu ekonomi orang Melayu, Muhyiddin tikam beliau dari belakang. Tapi seperti kata pepatah, lain hulu lain parang, lain parang lain dahulu, lain sekarang. Muhyiddin yang kononnya sangat dibenci dan tidak boleh beliau bekerjasama, kini telah dihulurkan tangan untuk bekerjasama. Di era Dr. Mahathir berderet orang Melayu telah berjaya menjadi jutawan. Manakala di era Muhyiddin pula berderet kontraktor Cina yang sudah dimelayukan oleh Muhyiddin melalui projek Janawi Bawa. Inilah dua manusia yang sering menjerit melolong mahu membelah bangsa Melayu. Tetapi mereka tidak lebih ibarat musang yang berjanji untuk menyelamatkan ayam.